Bacalon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tony Simanjuntak bersama dengan Leonardo Sitorus mengambil dan menyerahkan formulir pendaftaran di kantor PDI Perjuangan pada hari Selasa 14 Mei 2024 yang didampingin oleh tim kemenangan Tony Leo. Bapak Tony Simanjuntak dan kemudian Bapak Leonardo Sitorus yang telah hadir pada saat ini seperti sebelumnya bahwa memang kita membuka kantor PDI Perjuangan membuka pendaftaran calon kepala daerah untuk pemilihan kepala daerah Kabupaten Toba periode 2024-2021. yang dimulai pada tanggal 6 Mei kemarin dan akan diakhiri pada tanggal 20 Mei 2024. Nah selanjutnya pada saat ini kita masih ada proses penjaringan, selanjutnya nanti akan kita saring, setelah kita saring akan kita bawakan ke Dewan Pimpinan Pusat PD Perjuangan siapa-siapa saja yang menjadi kandidat untuk menjadi calon kepala daerah, wakil kepala daerah Kabupaten Toba periode 2024-2029. memang sebelumnya setelah adanya penjaringan ini, setelah nanti kita saring, ada instruksi dari DPP bahwa nantinya akan ada hanya tiga yang akan kita bawa. ada tiga yang akan kita bawa, yang menurut apa namanya kualitas, bobot, bibit-bibit dan segala macamnya, itu yang akan kita bawa ke Dewan Pimpinan Pusat. dan sampai saat ini memang PD Perjuangan telah menerima kurang lebih dari 16 pendaftar dari berbagai kalangan, 18 sampai saat ini, 18 yang sudah menyerahkan formulir atau mendaftar pada PD Perjuangan ini. seperti kita tahu bahwa untuk pemilu keadaan tahun 2024, tanggal bulan November ini, bahwa PD Perjuangan dapat atau bisa mengusung sendiri tanpa berkoalisi dengan partai lain, yaitu dengan hasil SK penetapan pemilu legislatif 2024 yang kemarin, sesuai dengan PKPU nomor 3 tahun 2017, bahwa yang bisa mengusung calon sendiri adalah pada saat ini, sesuai SK, untuk saat ini PD Perjuangan dapat mengusung sendiri, karena kita tahu setelah kemarin, pleno penetapan, PD Perjuangan memperoleh 8 kursi di DPRD Kabupaten Toba. baik, sebelumnya terima kasih, kami ucapkan kepada Pak Tony, kepada Pak Leonardo juga yang telah mempercayakan PD Perjuangan sebagai pintu untuk menjadi kepala daerah, dan sekaligus wakil kepala daerah, kami sangat menghargai kepercayaan ini terhadap PD Perjuangan, karena memang kami sendiri PD Perjuangan dalam rangka penjaringan ini, kita tetap nanti akan kita saring juga nanti, dengan mengutamakan visi-misi yang mengutamakan ideologi Pancasila dan kesejahteraan Kabupaten Toba. dan dari situ nanti akan kita saring, supaya benar-benar siapa yang akan kita bawa nanti ke Dewan Pimpinan Pusat. dan kami harapkan setelah ini, hasil jump tadi, perlu saya ungkapkan hasil jump tadi dengan Dewan Pimpinan Pusat, bahwa mungkin bulan Juni ini sudah, kalau Juni, sekarang Mei, Juni sudah ada mungkin rekomendasi untuk mempercepat konsolidasi sosialisasi sebagai siapa yang diusung oleh PD Perjuangan. dan kita berharap semakin cepat nanti, nanti, apa namanya, waktu untuk konsolidasi kemudian sosialisasi kepada masyarakat akan semakin banyak. jadi itu yang kita harapkan, makanya sebelumnya memang kita buka pendaftaran sampai tanggal 20, tetapi alangkah baiknya, sebelum tanggal 20 ini sudah resmi kita tutup, tanggal 20 kita pelenokan, siapa saja yang akan kita bawa ke Dewan Pimpinan Pusat untuk diajukan, mendapat rekomendasi menjadi calon kepala daerah, Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Toba. Baik, dengan demikian, ini perkas pendaftaran kami terima, Saudara Tony Simasunta, dan kemudian Saudara Leonardo Sitorus, kami terima pada saat ini. Tama-tama kita puji dan syukur, mana pada siang hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesempatan. Dan sebenarnya pada 2 seminggu yang lalu kami sudah memberi penggembalian, tapi pada saat ini untuk penyerahan tanda terima berkas penjaringan dari PD Perjuangan. Kami yang bersama Tony Leo mengucapkan terima kasih kepada PD Perjuangan, dan kami berharap karena diberi Perjuangan bisa memberi rekomendasi untuk Tony Leo dalam berkompetisi dalam Pertada pada tanggal 20 November 2024. Besar harapan kami pada prinsipnya sesuai dengan ADOT dan juga pengaturan pengaturan yang diberikan oleh PD Perjuangan, kami telah kami siapkan. Dengan demikian berkas ini kami terima dan akan kita berikan tanda terima berkas pendaftaran calon Bupati, Wakil Bupati, Kabupaten Toba pada pemilu 2024-2029 dengan harapan kita berharap, semua kita yang berharap di sini, Pak Tony ini juga merupakan salah satu pengurus dan kader dari PD Perjuangan. Kita berharap juga bahwa PD Perjuangan juga akan bisa semakin jaya, apabila nanti mungkin karena kita sudah notabene sudah mencapai ketua di legislatif, kemudian di eksekutif juga bisa menjadi eksekutif, akan menjadi sejalan selaras searah senapas untuk menjalankan pembangunan di Kabupaten Toba ini. Itu yang kita harapkan dan kemudian harapan selanjutnya konsolidasi nanti apabila menerima mandat ini konsolidasi dengan partai pengusung akan semakin diperarat. Baik, dengan demikian tanda terima pendaftaran calon Bupati, Wakil Bupati ini kami serahkan untuk ditanda tangani ini kepada Pak Tony. Sangat mengharapkan kadernya sendiri, artinya Pak Tony ini merupakan salah satu kader dan pengurus DPCB di Perjuangan. Kita juga berharap dari kader kode perjuangan itu untuk menjadi calon yang direkomendasikan untuk menjadi calon kepala daerah di Kabupaten Toba ini. Itu harapan kita. Harapan kami adalah sesuai dengan dapat kita, kita sudah mendapat D8 kursi di sini ya. Ajar kita mendukung siapapun kader yang direkomendasikan, kami bisa mendukung biasa. Itu kita berharap, saya sebagai kader dan juga wakil ketua dari DPCB di Perjuangan Kabupaten Toba, berharap besar agar-garanya nanti PDP memberikan rekomendasi kepada kami bersama Leo Sitorus untuk menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkaria tanggal 27 November 2024. Tapi saya datang ke sini sebagai Leonardo Sitorus yang memandangkan ke PDP. Artinya kalau saya sudah menyerahkan berkas ke PDP, berarti saya sangat berharap PDP memberikan peranan bagi kita untuk kerjasama dalam proses pencalonan ini. Ya mudah-mudahan PDP bisa melihat apakah kita satu ide atau tidak, satu visi atau tidak, walaupun saya dengan percaya diri mengatakan PDP dengan saya mempunyai puisi dan visi yang sama. Kedirian Simpunan Air Saun berharap bahwasannya Pak Leo dan Pak Tony bisa diberikan rekomendasi dari PDP berjuangan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati.